Hai terima kasih banyak sudah menonton video kami agar video ini lebih bermanfaat jangan lupa videonya di like di subscribe aktifkan tanda lonceng sebelah kanan dan bagikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali dengan Afna Heleronik dalam video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai tanaman lombok ya teman-teman baiklah ini usianya dua bulan ini rencana saya akan melakukan pruning pada tanaman lombok ini nah sebetulnya di usia satu bulan atau empat minggu tanaman lombok ini udah bisa dilakukan tindakan pruning ini usianya udah agak besar tapi masih bisa untuk dilakukan pruning seperti ini teman-teman hai 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 ada saya akan melanjutkan turangnya baiklah teman-teman nah ini dia yang telah dilakukan pruning tanamannya nah ini dia dia ada tumbuh di ketiak daun tapi kecil dengan dipotong harapannya tulas yang tumbuh di ketiak-ketiak daun dia akan semakin besar semakin berkembang tujuan dilakukan pruning tanaman lombok ini yaitu agar tumbuh cabang tanaman yang banyak dengan harapan dengan tumbuhnya cabang tersebut nanti buahnya akan semakin lebat baiklah teman-teman hidroponik mungkin itu saja yang bisa saya berikan jangan lupa videonya di like di subscribe dan dibagikan ikuti terus video-video saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati